Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sedulurusku sekalian Dunia pendidikan di Indonesia Tidak henti-hentinya dirundung masalah Belum tuntas sorotan Tentang bullying di SMA Binus Serpong Sekarang muncul lagi Isu dan dipaktual malahan Tentang kekerasan pada Santri yang terjadi di sebuah pondok pesantren Di Kediri. Dikabarkan Seorang santri jadi korban penganiayaan Di salah satu pondok pesantren di Kediri Miris dan perih Rasanya. Tangis histeris keluarga Pecah saat jenazah Seorang santri tiba di rumah duga Di kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Mereka tidak menyangka Anak yang mereka titipkan Untuk dididik di pondok pesantren justru Pulang tak bernyawa dalam kondisi Yang tidak wajar Korban meninggal dunia Diduga Setelah dianiaya oleh Empat seniornya Kini Keempat pelaku Yang merupakan senior dari korban ini Telah ditetapkan sebagai Tersangka Saudara sahabatku sekalian Harusnya Kasus ini Pelajaran terakhir Sekali lagi harusnya ini menjadi pelajaran terakhir Pondok pesantren harus berbenah Sebab pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Yang selalu menekankan moral keagamaan Tempat mempelajari Memahami Mendalami Menghayati Jangan sampai Mengamalkan Ajaran Islam menjadi tempat Bersarangnya Para Predator seksual Maupun Bullying Oleh para santri senior Bukankah orang tua Memiliki niat yang mulia Untuk mengantarkan putra-putrinya Mengaji Memperdalam ilmu agama di pesantren Bahkan Orang tua Memiliki pilihan terbaik Dengan menyekolahkan Anaknya di sekolah-sekolah umum Yang berada di lingkungan pesantren Mereka memiliki harapan tinggi Agar anaknya Tidak hanya Mendapatkan pengetahuan umum saja Namun juga Diimbangi dengan pengetahuan agama Sehingga kelak Tampil sebagai pribadi Dengan akhlak yang mulia Namun nyatanya Malah menjadi korban Kejahatan para oknum senior ini Jangan sampai Muncul opini Di lingkungan masyarakat Bahwa Pesantren pun Bukanlah tempat yang aman Bagi anak Untuk belajar Sudara Sahabatku sekalian Bila kita telah Kekerasan dalam Dan juga perundungan Anak Tidak hanya terjadi Di lembaga pendidikan Berbasis agama Bahkan Sebelum ini Kasus kekerasan Dan perundungan Lebih banyak terjadi Di Lembaga-lembaga pendidikan Non-pesantren Kali lagi kami carat Bahwa Di luar pesantren Bahkan lebih banyak lagi Tindakan perundungan Demikian Meski demikian Bukan berarti kita Boleh Memaklumi Kejadian kekerasan Di beberapa pesantren ini Walaupun Jika dibandingkan Jumlah pesantren Di seluruh Indonesia Yang jumlahnya Ya 26 ribuan ya Tepatnya 26.975 Pesantren Kejadian di Satu atau dua Pesantren Tidak mencerminkan Wajah Dari pondok pesantren Secara keseluruhan Tapi tentu Kita harus Introspeksi Semuanya Masalah Kekerasan Dan perundungan Ini tidaklah Sederhana Melainkan Bersifat Sistemis Bersifat Sistematis Yakni Kehidupan Yang sekuler Liberal Tidak bisa Menyalahkan individu Santri semata Juga keluarga Dan institusi Pesantrennya Saja Santri Tidak hanya Tinggal di lingkungan Pesantren Dengan berbagai Macam Peraturannya Melainkan juga Dengan keluarga Dan lingkungannya Yang berinteraksi Dengan landasan Kehidupan sekuler Liberal Kita tahu Hal ini Menyebabkan Kehidupan Umat Islam Menganut Gaya hidup Yang bebas Dan tentu Rentan Stres sosial Karena Mengukur Segala sesuatunya Dengan material Inilah Pemicu Seorang Mudah terpancing Amarah Hingga Hilang akal Yang melakukan Sesuatu Di luar nalar Hingga bisa Menghilangkan Nyawa manusia Media masa pun Memprovokasi Generasi muda Tidak terkecuali Para santri Dengan berbagai Konten Sampah Tanda petik Yang merusak Untuk hidup Dengan standar Gaya hidup Yang materialistis Kering Akan hidroksilah Bilah Kering Akan hubungan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara itu Santri Tidak 100% Tinggal di lingkungan Pesantren Misalnya juga Suguhan game Iklan Video Dan sebagainya Yang menyodorkan Aksi-aksi kekerasan Mungkin Mereka Terima juga Itu Termasuk Ketika liburan Pulang ke rumah Orang tuanya Ini tidak bisa Dihindari Ditambah pola Asuh dan karakter Orang tua Yang cenderung Sekuler Kering dari kasih sayang Yang tidak sejalan Dengan pesantren Hal ini pun Mempengaruhi Santri dalam Menyelesaikan Masalah dengan Jalan serba Instan Tanpa Proses bijak Penuh Kesabaran Dipikir Duru Cenderungnya Main tangan Kekerasan Solusi Kekerasan oleh Santri ini Butuh Solusi Sistemis Tidaklah cukup Menyelesaikan Masalah ini Hanya dari Satu sisi Misalnya Memberikan Sangsi berat Pada pelaku Kekerasan Tetapi Membiarkan Sistem Penyubur Kekerasan Tetap Eksis Di tengah-tengah Kehidupan Baik Di dalam Gaget Anak-anak Itu sendiri Game-game Video-video Tontonan Yang memang Menampilkan Kekerasan Yang ini Memudahkan Orang memicu Terjadinya Kekerasan Perlindungan Menyeluruh Bagi Anak Atau pelajar Dari tindak Kekerasan Baik seksual Fisik Maupun psikis Mengharuskan Negara Membuat evaluasi Menyeluruh Atas kebijakan Terkait dengan Berjalannya Fungsi Keluarga Perlunya Lingkungan Yang Kondusif Kemudian Kurikulum Pendidikan Yang Sejalan Serta Penegakan Hukum Hal ini Yang harus Ditempuh Negara Jika serius Untuk Menuntaskan Berbagai Kasus Kekerasan Yang terjadi Saat ini Pada Anak Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh